Halo, Misty Copy. Ya, dari aku, mungkin masih banyak pair-nya ya, dari gerakan. Menurut aku masih banyak yang beda-beda. Detail-nya gerakan, juga masih kecil-kecil tadi gerakannya. Kalau bisa lebih besar lagi, karena kelihatannya masih malu-malu buat gerakinnya. Terutama dari part-track sampai ending itu, kalian juga makin menurun power-nya. Dan semuanya itu kayak udah luas banget. Kayak dari ekspresi kalian, lip-sync-nya bahkan udah gak lip-sync, terus akhir-akhir. Tuh, ini lebih diperhatikan lagi. Untuk blocking juga tadi masih banyak yang beratakan, center juga pindah-pindah. Lebih banyak latihan lagi aja yang untuk misty Copy. Iya, terima kasih, Kakak. Terus komen-nya, Pak. Ada, Kakak? Iya, Pak. Ada. Oke, halo, Misty Copy. Satu apresiasi buat kalian adalah, Kalian pakai set, aku paling suka orang yang kalau lobak sama perform itu, Entah GHS atau apapun, mereka pakai yang live version. Karena itu bisa bawa ambience dari penonton. Kita kayak nonton artisnya beneran, gitu kan. Itu nilai plus dari aku satu. Tapi yang sangat disayangkan, tadi bener kata Kak Han, Banyak banget detail-detail kalian yang masih belum sama. Satu sama lain ya, gak mesti sama-sama playpen-nya, tapi satu sama lain, gitu. Terus juga power-nya. Ini kan lagunya rock version ya. Harusnya kalian bisa ngebawa hype rock version itu ke penonton. Tadi tuh aku kayak, masih yang, ini mana ya? Kayak, kurang nendang lagi, kurang lebih mantap lagi. Terus tadi aku agak senang sama yang pakai blazer. Yang bener-bener ekspresinya sama gestur gerakannya udah on itu, Cuma kamu doang. Coba disamain tiga temennya. Terus juga tadi ada, yang tengah ya, tadi ada salah gerakan sedikit ya pas mau nendik. Terus, tambahan lagi, kalian kan pakai set bajunya hitam. Itu sangat krusial banget di panggung kalau makeup kalian juga kurang on. Jadi usahain matanya lebih dihidupin lagi, bukan bukan berarti harusnya tebel-tebel gitu, enggak. Cuma lebih coba diulik lagi, oh ini kayaknya mata gue makeup-nya harusnya lebih mantap lagi deh. Jadi kalian harus hati-hati dari packaging-nya juga. Banyak kan kita nonton enggak cuma hanya dance-nya kalian, gitu kan. Terus juga lip sync, tadi bener kata Kak Han. Kalau dance-nya kurang, lip sync sama idling-nya mantap. Kita masih merasa terhibur. Tapi kalau misalkan power-nya kurang, lip sync-nya kurang, Orang juga jadi nontonnya, ya poin, sayang ya, dikit lagi padahal nih. Jadi artikulasi A, I, U, E, O-nya lebih dilihatin lagi, enggak apa-apa. Anggap kalian kalau di atas panggung ya kalian, black pink-nya gitu loh. Kita yang kayak, oh ini black pink bentukannya kayak gini, oh. Jadi mereka nyanyikan tuh yang bagus banget ya, gitu. Jadi dance cover itu tidak hanya penilai dari sekidens doang. Tapi pembawaan kalian, ekspresi kalian, lip sync kalian, gitu. Terus juga, coba next time untuk rambut, ini banyak banget cover dance cewek yang agak miss di sini. Jangan sampai perform itu riben sama rambut. Kadang kan suka tiba-tiba ke depan terus panik, ini nanti enggak cantik lagi nih, gitu. Misalkan, contoh ya. Sebenarnya kalau di dance, itu ada teknik untuk kalian gimana caranya ngebahas rambut, segala macam. Kalian sering ngeliat kan idol-idol kalau lagi perform, tiba-tiba suka kibah serabutnya heboh. Itu emang biar supaya kalian enggak ribet, mesti ngebenerin, ngedance sambil pakai tangan ngebenerin rambut itu. Jadi, coba siapa tahu nanti kita next ketemu lagi, kalian udah bisa nyelesai PR-PRan dari Kak Han sama aku sebutin tadi. Thank you. Terima kasih Kak Han dan Kak Benda. Terima kasih Miss Di Gokowi. Terima kasih Miss Di Gokowi. Sampai terus Kak Benda.